selamat menikmati tim putih masih memimpin di daftar klasmen setelah di game pertandingan yang pertama tadi berhasil menangkan pertandingan dengan skor 4-1 sementara tim hijau mengalami kekalahan oleh lawannya yaitu tim oren dengan skor 2-0 kembali ke 8 pertandingan tim hijau masih membangun serangan ada sona disana abah sona mencari rekan dia terjadi perebutan offset rupanya saudara omas tadi tim putih agus disana mencari rekan dia belakang sudah ada yudi masih yudi balik nombor punggul 5 saudara yudi lagi balik ke belakang balik ada saudara agus oh tidak kena halauan pola saudara tiga tiga kepada saudara gali pendek saja kepada saudara pascal pascal kembali kepada saudara omen omen melebar dia siapa yang dituju masih kembali lagi ke belakang saudara omen omen oh dorongannya yang sangat baik kepada saudara gali nomor punggul 30 oh kita coba mengeksekusi langsung tapi dapat dihalau atau di blok dengan baik oleh penjaga gawang dari tim hijau saudara putra sona masih abah sona disana misalkan rekan dia sona oh lebih dekat kepada penjaga gawang saudara wahyu nampaknya endeks saja kepada saudara pascal pascal siapa yang dituju melebar dia ke kanan nomor punggul 12 saudara angkat ke depan ada saudara gali disana mencoba mengejar bola tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada tim hijau uh bukan satu pelanggaran ada bah sona kembali sona mengejar bola sona dia sama satu dua dengan agus masih agus agus colong saja ada di belakang saudara pascal terlalu lama memainkan bola nampaknya saudara agus saudara diga kembali lempan bola ke depan saudara pascal melebar dia ke kanan bermain pendek saja dengan saudara omen melebar dia nomor punggul 30 wah sangat baik tapi lebih dekat kepada penjaga gawang saudara putra ini saudara haji tadi tidak mampu mengontrol bola dengan baik nomor punggul lima dari tim hijau saudara kris kembali saudara pascal kembali melebar dia ke kanan apa yang dituju kerjasama satu dua dengan saudara omen nomor punggul 10 omen ada saudara gali di sana nomor punggul 30 melebar bola di sisi kiri gawang daripada saudara putra ini atau dari tim hijau hasilkan tendangan gawang saja untuk tim hijau masih saudara saudara kris ada pibola siapa dituju di sana ke depan saja ada ada kekocohan tertangkap handsball di sana sehingga wasit meniuk fluid tangan bebas saya tidak punggul oleh saudara gali nomor punggul 30 oh nampanya diambil alih membantu pemain belakang daripada tim hijau saudara judi nampanya ada logo di sana masih logo 1-2 dengan saudara agus agus ada apa persona di sana kembali saudara lowo sangat baik lowo nomor punggul 16 mencoba mengejar bola siapa dituju lowo angkat dia ke depan siapa dituju oh jauh dari jangkauan pemain depan daripada tim hijau ini nomor punggul 18 saudara busong kembali melebar ada aji di sana oh kontrol yang kurang baik saudara aji ada saudara kris pada saudara kojohan di sana kojohan back pass ke belakang kembali ada kojohan masih kojohan pendek saja kepada kris kris mencari rekan dia siapa yang dituju dorong saja ke depan oh maksudnya kepada bah sona tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada tim putih di intercept dengan baik ada omen di sana omen pada saudara diga ke kiri saja dia melebar masih saudara diga dorong saja sangat baik ada aji oh ada gang salah pengertian tadi saudara kirman tadi angkat saja ada saudara aji tapi lebih dekat kepada penjaga gawang saudara putra nomor punggul 18 pendek saja kepada saudara kris masih saudara kris siapa yang dituju nomor punggul 16 saudara lowo nampaknya lowo pendek saja kepada saudara agus agus 1-2 dengan lowo masih kontrol bola yang cukup baik saudara lowo mencari rekan dia siapa yang dituju lowo melebar dia jauh tidak ada rekan yang menyambut karena memang tidak jelas umpannya yang dilepaskan oleh tadi saudara lowo pascal angkat saja pascal tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada tim hijau kris masih saudara kris pendek saja nomor punggul 14 ada kris sana oh salah paham tadi ada saudara pascal lebar dia ke kanan nomor punggul 14 ada saudara masih ada saudara masih ada saudara kali pendek saja kali kembali saudara kali ada saudara aja disana kembali pendek saja kepada saudara 3 3 3 masih 3 cutback yang sangat baik tapi mampu dipotong oleh saudara ini alam alam saya jadwal dengan baik alam nomor punggul 39 darah perdihan pascal ke kanan dia melebar angkat saja Oh lebih dekat pada penjaga gawang kalau sejak depan ada saudara nomen disana kali nampaknya tiga satu-satunya saudara Haji Haji Oh mencoba cokola tapi masih melebar sisi kiri gawang dari tim hijau hasilkan tendangan gawang saja untuk di dalam mat angkat saja mat Oh tidak baik umpan tadi membentuk pemain daripada tim putih ada kali kembali Omen Oh siapa yang baik ada saudara Agus Oh kembali Agus juga salah umpan apa yang terjadi nampaknya faktor usia memang tidak bisa dibohongin saudara-saudara ada kojohan di sana masih kojohan Oh kembali dapat dicuri kojohan Oh melebar bola di sisi kanan gawang dari tim hijau ini juga saudara putra ini belum mampu merubah kedudukan bagi kedua tim masih imbang kosong-kosong serangan yang bertubi-tubi dari tim putih tapi belum mampu mendapatkan poin maksimal saudara Yudi masih Yudi dapat dicuri nomor umum 15 Anjas masih lebar ya 41 saudara Kirman tadi pascal sudah pascal Oh dilepaskan saja ada Omen ada Omen di sana masih 3 3 mencoba membantu 3 sangat baik tiga uh dihalau saja oleh pemain belakang daripada tim hijau pascal masih nomor 12 pascal kembali dapat dihalau atau di tersep dengan baik oleh pemain belakang dari tim hijau temparan kedalam saja lakukan sudah pendek pada nomor 0-2 apa yang terjadi terlalu lama dia memainkan bola sehingga dapat dicuri saja saudara lowo kembali serangan balik dari tim hijau lowo masih lowo sedangkan balik dari tim hijau lowo masih mencoba peruntungan saudara lowo Oh sangat baik tangkapan yang dilakukan oleh saudara wahyu ini tendangan yang memang Hai masih dianggap terlalu lemah saudara wahyu sehingga mampu ditangkap dengan baik saja oleh saudara Wahyu dari tim putih tendangan dari saudara lowo tadi kembali saudara Aji nomor 0-32 lebar ke kiri saudara 3 pendek saja kepada saudara pascal pascal dorong saja ke kanan siapa yang dituju mencadirkan dia kembali lagi ke pascal masih pascal nomor 0-12 seharian ada saudara Aji Aji siapa yang dituju Aji terlalu melebar tapi masih jatuh di kaki pemain daripada tim putih angkat saja ke depan ada pascal coba peruntungan pascal dorong lagi ke belakang Oh halau sejauh saudara Chris jatuh di kaki saudara Agus masih Agus ada mat di sana dorong saja ada saudara lowo masih lowo sangat baik Sona terwabosannya yang sangat baik tadi Oh masih melebar di sisi kiri gawang yang dijaga oleh saudara Wahyu belum mampu merubah kedudukan masih kosong-kosong 3 pendek saja kepada saudara Aji masih Aji coba mencari rekan dia coba mengusuk Aji carikan Aji sangat baik lebih pendek saja kepada saudara Omen Oh selalu memaksakan diri nampaknya Omen ya nomor 0-12 nomor 0-15 saudara Chris nampaknya bersiap-siap ada pembola mencari rekan siapa yang dituju di sana Oh nampaknya harus diulang Hai saudara Chris nampaknya ke depan saudara Agus pembak saudara Sigun Sigun masih Sigun kembali ke saudara Agus Oh kembali salah melakukan umpan saudara Agus dikejar oleh saudara Gali Gali siapa yang dituju Gali Oh kembali umpan tarik yang dilakukan oleh saudara Gali tadi sangat baik tapi tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh rekannya yang sudah berdiri bebas nomor 0-41 saudara kirman ini belum merubah kedudukan Sona masih mengontrol bola Sona dibayang-bayang oleh saudara Tiga Oh cocok saja oleh saudara Pascal nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan hasilkan teman lemparan kedalam saja untuk tim hijau logo lakukan sudah Sona dituju nampaknya harus diulang karena memang terjadi pergantian pemain galih masuk haji keluar ada logo disana kirman keluar nomor 0-18 masuk nampaknya masih tim putih mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan berpada tim hijau terjadi perebutan pelanggaran saja disana dilakukan oleh pemain tim hijau pada bocohan ada berkusong disana dorong saja kepada Lowo masih Lowo mencoba mengejar bola mencari rekan dia Lowo siapa yang dituju ada Sona disana lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Wahyu yang lebih dulu keluar dari sarangnya dorong saja kepada saudara Omen Omen siapa yang dituju ada Aji disana nomor 0-32 kontrol yang sangat baik Aji terlalu berlalu berlama-lama nampaknya kembali Omen lebar dia pasir kali masih gali Oh sangat baik kali apa yang terjadi Aji hampir saja terjadi kemelut tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim hijau jadi perebutan disana atas saudara Agus dengan saudara Gali masih pendi disana ada Sona Sona siapa dituju pendek saja bersaudara Agus masih Agus ceritakan 12 dengan saudara Sona masih Sona Oh nampaknya salah pengertian Sona tidak ada rekan yang menyambut umpan dari Sona yang memang terlalu jauh dari jangkauan rekan-rekannya masih nomor 0-18 pendek saja kepada saudara Pascal Pascal kepada Aji nomor 0-32 masih tim putih membangun serangan bagus sekali ada Aji tapi diberikan kepada pemain belakang daripada tim hijau ada nomor 0-29 ada Pertian disana kembali pada saudara Pascal melebar Pascal siapa yang dituju nomor 0-18 nampaknya oh kontrol yang sangat baik mencoba melakukan aku praktik kontrol nomor 0-18 ini dorong pendek saja kepada saudara Omen dorong kepada nomor 0-18 sangat baik kejar saja oleh nomor 0-18 pendek saja kepada saudara Gali Gali siapa yang dituju kali Oh Aji apa yang terjadi Aji Bola melampuk tinggi di atas Mr. Gawang tim hijau belum mampu merubah kedudukan masih kosong-kosong tim hijau lawan tim putih sudah saudara Chris menghadapi bola dari tim hijau angkat saja ke depan siapa yang dituju tapi lebih dekat kepada pemain belakang Pertian daripada tim putih ada saudara oh ada Omen di sana kerjasama 1-2 dengan kali api melebar wow bola ada saudara Aji namanya nomor 0-4 dari tim putih angkat saja ada Billy di sana masih Billy mencoba peruntungan dari jarak jauh oh tangkapan yang sangat baik oleh tim hijau angkat saja ke depan ada Lomo masuknya di sana tapi lebih dekat kepada penjaga gang saudara Wahyu nomor 0-2 saudara Delson maskal dorong saja coba menekan dari sisi kiri pertahanan oh salah penertian ada saudara Aji di sana dorong saja ada saudara Lowo Lowo mencari rekan oh banyak tidak ada supportnya membantu saudara Lowo mencari rekan oh ada Agus di sana Agus mencari rekan sangat jauh rekan-rekannya tidak ada yang membantu di sana terputus lini tengah daripada tim hijau ada saudara Ari yang mencoba membantu Ari 1-2 dengan saudara Agus dorong saja pada Sona oh salah penertian ada saudara Chris di sana masih Chris mencoba meraksa membantu serangan daripada tim hijau saudara Chris oh terbaca umpan yang dilakukan oleh saudara Chris ini tadi halau oleh pemain nomor 18 dari tim putih leparan ke dalam saja untuk tim hijau Chris lakukan sudah ada saudara Sona yang dituju ngasih Sona oh bola meninggalkan lapang pertandingan terlalu berderas datangnya bola sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim putih lakukan PNX saja sudah Billy ini lima bola nomor 24 Billy siapa yang dituju ke depan dia langsung ada kojohan di sana masih kojohan oh dibuang saja oleh kojohan bola terlebih dahulu meninggalkan lapang pertandingan kasihkan lemparan ke dalam saja untuk tim hijau lempar saja sudah siapa yang dituju ke Yudi di sana angkat ke depan jatuh di kaki berdian nomor 238 ada saudara gali masih gali 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 masih gali dorong saja sangat baik bola masih dapat dikontrol oh dicuri saja oleh saudara Ari masih saudara Ari ada saudara Agus di sana yang menerima bola pendek saja ada saudara pendi di sana masih pendi wow kembali salah pengertian dapat dicuri oleh pemain belakang daripada tim putih ada Aji di sana ada Aji di sana siapa yang dituju Billy lebar dia kepada saudara Pascal oh bukan suatu pelanggaran lebar saja siapa yang dituju nomor 15 lampanya akan saja ke depan ada Pascal di sana heading yang terlalu lebar meninggalkan lapangan pertandingan sehingga menghasilkan tendang gawang saja untuk tim hijau kosong-kosong masih kedudukan belum berubah sampai dengan saat ini menit-menit menjelang berakhirnya di game yang keempat ini antara tim hijau dan tim putih pendek saja kepada Ko Johan pendek saja kepada saudara Ari Ari mencari rekan melebar dia kepada saudara Agus Agus dorong saja kepada saudara Lowo oh lepas dari perangkap offside Lowo masih Lowo mencoba mencari retahan Lowo oh terlalu memaksakan diri nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya melebar saja di sisi kanan gawang yang dijelaskan oleh saudara Wahyu hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim putih pendek saja kepada saudara Dena Dena Gali nomor ke-9 Gali mencoba menusuk dari sisi kiri oh Gali apa yang terjadi di flag rupanya bola sehingga menghasilkan tendangan pojok untuk tim putih serangan yang bertubu-tubu dilakukan oleh tim putih tapi sampai dengan saat ini belum mampu mencobol gawang tim hijau yang dijaga oleh saudara Putra tendangan pojok siapa yang akan dituju lakukan sudah ada Billy di sana memberi menerima baik kontrol dengan Billy oh salah pengertian Billy mencuri oleh saudara Agus ada Sona kembali saudara Agus salah melakukan umpan saudara Agus tadi berulang-ulang kali dia mencoba melakukan umpan masih jatuh di kaki oh sudah terperangkap outside tapi tidak dan wasin saudara Ebi meniup fluid panjang tanda berakhirnya di game yang keempat ini tempat bola dimanapun anda berada nampaknya pertandingan antara tim hijau dan tim putih yang berakhir blau atau pun seri akan dilanjutkan melalui eksekusi tendangan pinati Sona oh eksekusi yang sangat baik dari apa Sona berubah berubah kebukan menjadi 1-0 untuk keunggulan tim hijau selanjutnya dari tim putih yang akan mengeksekusi tendangan pertama dari tim putih nomor 0-30 nampaknya saudara komen oh 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 sangat baik eksekusi yang terbunuh saudara kali ini satu sama pendudukan ini penendang kedua dari tim hijau nomor 0-16 saudara Lowo apakah mampu menjebol mengawang hingga saudara Wahyu kita saksikan bersama Lowo oh sangat dingin eksekusi saudara Lowo mampu menjebolkan gawang bola dengan baik berubah kedudukan menjadi 2-1 saat ini unggul tim hijau atas tim putih eksekusi selanjutnya saudara Pascal menendang kedua dari tim putih saudara saudara Pascal yang mampu menjebol gawang tim hijau sangat dingin eksekusi yang sangat baik saudara Pascal merubah kedudukan menjadi 2-2 sama saat ini kemudian tidak berubah akan mengeksekusi menendang ketiga dari tim hijau Acang-acang dia Saudara Mat Oh Mampu dibaca oleh Saudara Wahyu, tapi bola terlalu Keras, ujang di sisi Kanan, pojok Gawang daripada Saudara Wahyu Sekarang rumpul sementara, 3, 2 Tim hijau Ini merupakan penendang Yang ketiga Dari tim putih, Saudara Bili Nomor 04 Oh Nampaknya eksekusi yang sangat Keras Tidak mau berpengkulasi Rupanya Saudara Bili Oh, nampaknya hanya 3 penendang Dan ditutupkan dengan adung poin Ya, nampaknya yang akan menjadi penendang adalah tim hijau Dan ini akan menjadi penentu Apakah berhasil mengksekusi tendangan penalti Ataukah mampu Saudara Wahyu Penjaga gawang dari tim putih Memblok Bola yang akan ditendang oleh Saudara Sigun Nomor punggung 12 dari tim hijau ini Kita saksikan bersama-sama Tiga sama punggung Skor sementara Apa yang terjadi Tendangan yang sempat mengecoh penjaga gawang Tapi membentur Mister gawang Keberuntungan rupanya belum berpihak Kepada tim hijau Khususnya kepada Saudara Sigun Yang gagal mengksekusi penalti Sehingga berubah skor menjadi 4-3 Untuk keunggulan Tim putih Dan sementara Tim putih masih berada di Klasemen atas Dengan Poin 6 Baik pemisah Sekali lagi kita akan menyaksikan pertandingan Di game yang terakhir Atau di game yang kelima Antara tim hitam Berhadapan dengan tim kuning Kita rehat sejenak Kita akan kembali lagi Sesaat lagi Salam olahraga